Intro Kursi Goya? Iya, Pak Buat ibu menyusui Iya, Pak Dari kayu Risa, kamu itu datangnya belakangan Saya sendiri sudah menangani lima mahasiswa Jadi kami sarankan supaya kamu mencari Dosen pembimbing Ini saya rekomenasikan Dia lulusan di sini Gelarnya dokter Terima kasih banyak, Pak Siapa? Risa, bagaimana? Beres? Alhamdulillah, beres, Mas Tapi aku disuruh Menghubungin orang ini Kayak itu Risa Selain orang ini Ya, gak ada Gara-gara aku paling terakhir majunya Ya, Pak Bamba kasih refresh di orang yang ini Mas Aku bantu cari ya Kamu tahu Buanget ini penkiting banget buat aku Ya kan? Percaya sama emasmu Kamu tahu garis aja Aku hubungin orang ini lagi ya Oke Itu jangan sampai lecek loh Iya Mbak Fisya Hmm? Kalau misalnya Mbak Fisya mau mulai Kabarin Amira ya Tapi ya Mbak Kalau misalnya Amira disuruh ngedesain Amira itu pengen Desain Desain bikini untuk muslimah Mbak Gimana? Tuh Dek, sini sih Mbak kasih tahu sama kamu Makanya kamu sering-sering main ke kolam berenang Itu deh Banyak yang bikin namanya burkini Iya, gak apa-apa dong Mbak Nih, daripada ini Ini nih, kursi goyang Kenapa harus kursi goyang? Kan kuno Mbak Oh, gak tau Ini Mbak bikinnya susah banget tau gak? Emang kalau misalnya Ibu mau menyusui harus itu ya? Pagi kursi goyang Kamu rasain kalau udah punya anak Gitu Mbak bikin namanya ya Waduh Mbak pinjem tas kamu yang ping itu ya Ya, mau ngapain? Mau ke Jakarta Wah, Mbak Fisya mau ngapain ke Jakarta? Ayo, Mbak Fisya ngapain ke Jakarta Mau kemana Fisya? Ibu Fisya tanya ke Jakarta Bang Bu Maksudnya, Mbak Fisya Yang penting Fisya dapat harapan sama Tantangan D'or Dosen pembimbing Ya pamit ya Bu ada hamsah di luar bagus Mas tapi aku duluan ya mau ke mana kalau aku mau ke Jakarta buat apa aku udah dapet loh besok bimbing buat kamu disini kamu udah perlu repot-repot ke Jakarta aku udah keburuknya Iya aku pakai bilang on time lagi jadi enggak enak lama pokoknya nanti tak telepon ya Iya tuh tunggu kok lagi yuk dilihat dulu balik Sopoiki Ali design Seniman tinggalnya disitu di kampung Seniman Doktor bukan kok nggak ada detailnya Doktor stara profesor malah Mas ya akademi nggak gitu cara kerjanya Wes aku duluan ya visi tunggu apa lagi Yaudah kuantar ya nggak usah daripada kamu telat terus minta kamu gagal ayo kamu pilih mana alhamdulillah enggak bagus banget kamu enggak mogok Mas wes tak pamit dulu ya nih di helmmu yuk Assalamualaikum bisa 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 tunggu mau apa menit Ayo aku anter sama anak kereta Mas orasa kalau sampai peron kamu harus bayar lagi Udah apa-apa yuk Eh Mas nah itu motor mau diapain Mas dikena duit di alamku nah kayak motorku tinggal berkir kiri yuk ayo 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 permisi permisi Assalamualaikum ya aku lagi ngantar bisa dulu nih tar iya berdua aja nanti aku jelasin tar darurat soalnya tenang aja kami di tempat yang rame kok ya Assalamualaikum Sopo Ustadz Ustadz yang ngasih kontak di kampung seniman tadi mau nanya kabar aja paling pokoknya bilang sama Pak Ustadz makasih ya terus Pak Ustadz bilang ngapa lagi yang pasti dia mau cerah Mas selalu merimukan merimu dulu Tuh kan Mas Tisha Ustadz itu baik sebenarnya cuma kadang-kadang ya kita butuh luas sedikit ya toh Iya sih Mas luas-luas tapi jangan sampai kita dikira belas ya wes aku berangkat ya ya udah Makasih Mas Sisa Waalaikumsalam teti di jalan Sisa Waalaikumsalam 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Coba coba Terima kasih telah menonton Soalnya Terima kasih telah menonton NONI Sekerituhan Terima kasih telah menonton Teguh menonton North Star Terima kasih telah menonton Kamu pikirin lagi aja, mungkin kamu lagi suntuk sama tugas akhir kamu, banyak kegiatan kan? Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini gak ada hubungannya sama tugas aku, aku. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu serius? Situ Jogja tau loh, pasangan Hamzah Fisya. Yang temen baik, sejak kecil tau. Iya kan? Ada apa sebenarnya, Fis? Apa yang aku gak tau? Mas gak ada apa-apa. Kamu tau semuanya kok, justru... Justru kamu yang nampan apa. Apa coba maksudnya ngirim surat seperti ini? Kamu tuh ngagetin Fisya. Aku serius, apa yang aku gak tau? Kamu serius, mas. Ya udah, setelah kamu lulus, kita baru bicara lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus kalau bukan sama Hamzah, sama siapa? Mbok, bu. Mbok, bu. terus nanti kalau misal di nembel kamu lagi pie masa mau kamu tolok lagi yang namanya sahabat udah sahabat aja lagi pula kamu dari tadi dari ujung sana sampai sini ngomongin mas Hamza terus palaku sampai migren kita ngomongin yang lain aja ya tapi bisa aja lagi dapet kamu buat keluarganya kamu buat serius kamu tuh di umur belakang ayo, kamu ngomong kayak gini tetap di depan kamu ada di depan kamu assalamualaikum assalamualaikum maaf Weni, Weni kenalin ini mas Fikri dosen pembing yaudah tau, udah tau yaudah kalau gitu aku duluan ya, mari mau kemana bukannya kata mas Fikri kita kok respondensi lewat email aja aku yang ada perlu aku butuh ide dan aku udah dapet oke, kalau mau ketemu sama pak tetap coklat pak karena tren 3 tahun ke depan kembali ke alam dan hijau udah terlalu mainstream tapi coklat takkan bikin kantor bapak menjadi tentu saya kan selesaikan malamnya juga pak terima kasih oh iya sampai dimana tadi dapet ide dari atau kamu dia dapet ah gim ah hebat saya boleh nanya ya mas Fikri ini bisa jadi dokter desain gimana ceritanya sih tadi ya mas Santri kajian Quran terus lanjut ke desain oh iya mas Santri menari loh kerjanya udah selesai belum udah gak apa-apa mas aku tungguin gak apa-apa saki progresifat kamu mana mas beneran aku nungguin juga gak masalah kamu prioritasnya kok sekarang mana baiklah sesuai dengan makanya ya oke kita lihat ya lagi pula katanya prioritas ya kan eh pak eh pak sebelah ya ya stop oke cuan ya pak eh mas jangan-jangan biar aku aja udah gak apa-apa aku aja ya makasih ya pak ini ini rumahku mas makasih ya atas pindingannya makasih ya inspirasinya aku 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 sampai sekarang masih gak ngerti deh inspirasi yang kamu maksud itu datangnya dari mana coba aku kan gak ngapa-ngapain sama 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 gimana ya sama aku juga gak ngerti kenapa setiap aku melihat kamu inspirasi aku muncul lagi terus itu itu gombalkan itu pasti gombalkan beneran mungkin kamu ngomong seperti itu ke setiap mahasiswi yang minta kamu jadi dosen pembimbing kamu kan mahasiswi pertama yang aku bimbing cewek kamu mungkin pacar gak ada mantan mantan gak ada mantan bohong mas santri itu gak boleh pacaran dan bablas sampai sekarang Fisya Assalamualaikum bu maaf ya nungguin ya iya ini tadi sama mas Fikri dosen pembimbing Assalamualaikum bu Waalaikumsalam iya kalau gitu saya permisi dulu ibu ya langsung pulang iya Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Fisya Waalaikumsalam Waalaikumsalam bu bisa di cek dalam di cek dalam di cek dalam di cek dalam apa saya melamar Fisya ngelamar Mbak Fisya Mbak Fisya emang emang itu bacana Mbak Fisya jika di percuma jika diperkenankan kunjungan berikutnya saya akan membawa keluarga saya agar lamaran enggak tapi itu tergantung di cek dalam amusem tapi itu tergantung ibu dan Fisya Pertimbangan kami Kenapa harus buru-buru Kenapa kalian berdua gak Saling kenal aja dulu satu sama lain Saya pernah membaca cerita Isinya tentang seorang ayah Dan dua orang anak Pada suatu hari Sang ayah menyuruh dua anak kita Masuk ke dalam hutan Untuk mengambil sebuah ranting Yang menurut mereka terbaik Dengan syarat Saat mereka menemukan ranting itu Mereka tidak boleh menggantinya Dengan ranting yang lain Anak pertama suku hutan Dia menemukan sebuah ranting Tapi tidak diambil ranting itu Dia berpikir pasti di depan sana Ada ranting yang lebih baik lagi Dia berjalan terus Dan terus Dan dia menemukan ranting lagi Ranting yang lebih baik Dari ranting-ranting yang sebelumnya Dia lanjut berjalan Dia telusuri hutan itu Dan dia lihat banyak sekali ranting Dan tanpa sadar Dia sudah keluar dari hutan Tanpa membawa sebatang ranting pun Dan saat bertemu ayahnya Anak pertama berkata Harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil Sang ayah tersenyum Sang ayah tersenyum Sang ayah berkata tentu Andai kita tahu Kapan hutan itu akan berakhir Tidak lama kemudian Yang kedua keluar Bawa ranting yang Biasa saja Dan anak pertama itu pun berkata Dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus Dari ranting yang dipikirkan anak kedua Dan ayahnya pun bertanya Nak Kenapa kau pilih ranting itu Dan anak kedua berkata Berkata apa? Dia berkata Dia pilih ranting itu karena dia suka Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus Tapi dia rasa suka Dalam perjalanan timbul rasa sayang Dan saat dia keluar dari hutan Jatuh cintalah dia berkata ranting itu Maaf Bu Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar Tapi yang saya tahu Saya sudah menemukan orang yang tepat Ya Ibu paham betul Kalau boleh Ibu kasih usul Lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Fisya lulus S2 nya Ada satu pertanyaan lagi Untuk pertimbangan Ibu Kenapa Fisya Kenapa anak Fikri memilih anak saya Karena Fisya ranting terindah yang pernah saya temukan Dan saya ingin membahagiakan Fisya Baik Baik Nafikri Terima kasih Tolong Nafikri kasih waktu buat Fisya ya Baik Bu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Si Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, kamu jangan ngeremain aku dong. Kamu tahu nggak aku bisa jadi orang yang paling mengerikan, bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas. Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis. Aku ini jago, Pak Asa. Mas, Risha nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, apa yang terus sesamping kamu? Janji? Janji? Demi apa? Tuh kan, kamu nggak bisa jawab, belum apa-apa, udah nyebelin. Aku ingin, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita. Seperti urat dan nanti, seperti nafas dan jantung. Karena Allah, aku ingin kesunti kau. Tuh kan, kimse dengar. Betul. explicitly sekaluran. unquote. יבu??? Kau. Kau tahun, Fikri akan melawan Visha. Restu atau tanpa restu, Fikri akan terjalan. Fikri. Maaf, pikir diambil keputusan. Brinseng kamu. Selama ini, saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata, kamu teman. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet, bobot bibitnya udah jelas. Ma, itu udah sering bahas ini. Kalau mama mau, mama aja nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi. Fisya. Fisya itu juga udah Fikri, Umar. Kamu udah yakin betul? Yakin. Di siram air buddhistah sekalipun, Fikri teryakin, Umar. Tidak. 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 Jangan lupa. Tidak. Ayo, Mas. Walaah. Ayo, Thomas. Aku nggak mau datang terlihat, lho. Wow, lagi terserah marah. Ayo. 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 selamat menikmati 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 we'll see you again selamat menikmati with coconut trees and... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati mas aku ambil dulu ya handphonenya ya anak kita itu belum bisa lihat loh iya ayah gini aku punya sesuatu yang lebih menarik buat kamu ah enggak 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 aku dengar apaan sih mas apaan kamu lihat anak kita bisa mengenal keindahan dunia dari mana so tau mengalui mata kamu Visha kenapa mas napas cinta kita akan selalu abadi Visha bahkan di ujung waktu dunia sekalipun karena aku akan selalu bersama kamu aduh-aduh Visha kamu ini ngapain enggak apa-apa Oma udah deh mendingan kamu sekarang istirahat dulu biar nanti Oma sama Bisurti yang beresin ini iya ya masa Oma sama Bisurti aja repot-repot Visha bisa bantui dibilangin bander banget sih udah aja mending kamu sekarang siap-siap dandan yang cantik buat ini loh pengajian anak kamu ini loh itu tadi tuh loh Fikri tadi tuh udah telpon sama Oma katanya ibu sama adikmu tuh udah jalan kesini dari bandara Mereka udah nyampe Oma iya Astaghfirullah udah kamu siap-siap ya aku siap makasih ya Oma ya ha ha Astaghfirullah lagi ibu ha ibu ya Allah ibu 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 Oma ha 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 ibu 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Nanti ya Ada apa? Pasti mama yang minta kamu datang kesini Terus kenapa? Kamu baik-baik aja Mama Parno, mbak Kenapa ada apa? Mama mulai kontak Riri lagi, mbak Yang dulu pernah dijodohin sama Mas Fikri Aku apa-apa sih? Mbak gak ada salah apa-apa kok Mbak Fisya Emang udah dianggap merah sama Mama Karena Mbak Fisya Karena kegunggul Jadi pikiran Mama udah kemana-mana, mbak Kek, 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 kek Mbak Fisya Mbak Fisya Mbak Fisya Mbak Fisya Mas Mas Menurut kamu apa Aku berhenti kerja aja Aku ingat banget Pas waktu awal kita nikah Kamu senang banget Pasti timang aja di TK Sayang Aku pengen kamu tetap senang seperti itu Aku juga mau kamu senang, Mas Aku senang kalau kamu senang Ya Saya pamit ya Assalamualaikum Bye everybody I love you I love you Bye everybody Bye everybody Bye everybody kamu cantik banget sih Mas istrinya siapa dulu cantik kamu yang paling cantik Oh gombal Mas tapi hari ini aku bahan iya banget bener-bener bahagia oke hari lontong bukan enggak bahagia serius kamu tahu lah makanya kalau bilang tembak ini hari lontong bukan makanya bahagia jadi apa tebak yang lain bisa berhadiah kau beli sesuatu ya bisa apa dong ulang tahun bukan itu apa enggak enggak itu apa enggak tahu enggak aku enggak tahu kalau cepet banget kayak gitu aku enggak tahu aku mau lihat kasih tahu apa dua strip artinya abil mas ayo kita lebih hati-hati ya iya maka dia terkait tahu nih hari minggu rafisnya nggak bisa kemana-mana Iya minum vitaminnya dulu Bu ayo ya Allah ibu bufisnya kenapa Bu nah ini tiba-tiba nyari banget ibu saya harus ke kamar manis bentar kali ya ya oh ayo ayo Baik, kita gak apa-apa, kan? Hah? Jawab dulu, ya. Jawab dulu. Baik. Saya gak musterahat dulu, ya. Duduk, ya. Dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Aku minta kamu jawab aku dulu. Dokter bilang apa? Dokter! Dokter! Dilip mas.. Dokter! Dokter! Doktor! Dokter! Dokter! No! 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 Terima kasih. 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 Mas. Mas. Sayang, terima kasih. 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 lagi kangen sama aku maaf ya aku nggak bisa ngantar sampai Jogja selamat ibu ya bisa Oke apa kabar kamu udah Mas Hamza Alhamdulillah aku sehat kamu kamu sendiri gimana Alhamdulillah terus-terus mau mau kemana kayaknya kereta kita satu tujuan deh lagi mau pulang ini tas bak nggak salah iya iya Pak ya ya ini dari Bukit Kampur Mungkigu dan Pak Cintar ini peninggalannya Nyirong Kigu tahu nggak mbak kasiatnya ini besar sekali saya juga masih ada satu lagi nih ini ditawar di Jakarta 2 miliar mbak enggak saya kasih ini kasiatnya bagus dari Nyirong Kidul di samping aku kosong kamu mau mbak atau mau tukeran ini dari Nyirong Kidul mbak tahu Nyirong Kidul nggak Pantai Selatan Aoranya bagus buat mbak Pak tutup mbak Maaf ya kak Udah lah Mbak topi batu juga kan Kamu kurusan sekarang Fish Are you happy with him Fish Fish Perasaan aku ke kamu sudah berubah kok Dari keinginan memiliki Menjadi keinginan untuk melihat kamu bahagia Net kamu sekarang sudah menikah Bahagia sama suami kamu Itu sudah cukup buat aku Dan aku cuma Mungkin lelaki bodoh Dan tak pantas mencintai atau dicintai siapapun Udah mas Tak perlu bicara seperti itu Ya aku hanyalah insan yang dekat dengan Alfa dan kesalahan Aku yakin Suatu saat kamu bisa menemukan Ranting yang cocok Pernah dengar cerita soal Ranting 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 Pertanyaan 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 Hisha Kamu apa kabar? Aku baik Aku seneng banget ketemu sama kamu di Jogja lagi Eh, Weni, kamu harus tebak siapa yang aku ketemu. Loh, itu... Weni! Kok, Vis? Ya ampun, Mas Hamzah. Kamu itu apa kabar sih, Mas? Udah lama banget gak ketemu-ketemunya malah di sini. Aku tuh curiga loh, Vis. Kamu itu orang atau jin, sih, Mas? Iya, memang abis, lalu munculnya tiba-tiba. Eh, kebetulan. Aku baru pulang dari dinas, terus gak sengaja ketemu Visya di kereta. Gak sengaja apa gak sengaja, yuk? Mas-mas, serius nih aku. Kamu gak ngikutin Visya, toh? Wen, aku juga punya kehidupan yang harus aku isi. Ya udah, aku duluan ya. Ranting yang harus aku cari. Buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi, Mas. Jangan sombong-sombong. Coba aku yang. Vis. Ini mbak, udah selesai. Makasih ya. Oh iya, tolong bilangin sama ibu. Yang ini sekalian, diunduk besoknya. Oh iya, yaudah. Siap. Makasih ya. Udah, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Fisya. Mbak Fisya. Mbak Fisya. Mbak Fisya, aku gak bilang-bilang sih Mbak Fisya disini. Ada, ibu mana? Ibu di belakang. Tapi aku gak bilang-bilang sih, kan ambilnya bisa. Aku mau ketemu ibu dulu. Oleh-olehnya mana? Ada, ada. Eh, aku harus dibagi ya. Aku ikut, aku ikut. Aku ikut, aku ikut. Bu. Bu, ada sama Fisya. Fisya. Kok pulang gak bilang-bilang sih? Fisya, tangan banget, Bu. Fisya, tangan banget sama ibu. Kamu gak berantem, kan? Enggak. Enggak. Enggak kabur dari rumah? Enggak kok, Bu. Boong ikut, Bu. Kabur anaknya, Bu. Kayaknya enggak betah dari Jakarta. Makanya pindah ke Jogja aja biar dekat sama kita. Kamu akan masakan ibu kayaknya. Nanti ibu masaknya. Ibu sehat. Sehat. Sebenarnya Fisya datang kesini karena Sepertinya Fisya Udah bisa Selamanya sama Mas Mikri, Bu. Karena keguguran dua kali. Terus Mama juga jadi pertinggangan juga. Ibu... Ibu kok tahu. Anggap aja ibu tahu betul tentang besan ibu. Terus Mas Mikri bilang apa? Mas Mikri gak pernah nyanyi Fisya. Tapi memiliki memohon adalah harapan keluarga Mas Mikri, Bu. Mas Mikri. Mas Mikri itu selalu nyanyi Fisya. Fisya dah. Nggak tahu apa lagi yang diomongin di keluarga mustahanku. Mas Fikri tak ada bagaimana Mas Fikri itu terlalu baik Terlalu baik Bagaimana Fikri sendiri merasa kalau Mas Fikri itu lebih pantas mendapatkan Orang yang jauh lebih baik daripada Fikri Dalam situasi kayak gini Kalau memang harus ada yang memutuskan Sepertinya orang yang bukan kamu Fisya Ini dia namanya Kak Fisya Ayo Ayo sampai adik-adiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kan janjinya aku cuma nemenin Ayo dong Ayo semuanya Eh ada buku paduannya juga kok Kamu gak ketinggalan lagi kan bukunya Balik lagi loh Terakhir apakah masuk Nani Di hutan kehidupan ini Tak ada ranting yang sesempurna dirimu Aku tak akan keluar dari hutan ini Menunggu ranting itu ada di genggamanku Entah kapan Antingku Kapan pulang Aku besok ada seminar ya di Makassar Lo mas Aku kan baru pulang dari Jogja Masa kamu mau pergi Berapa lama Seminggu Mas aku udah tau Aku tau semuanya Kamu tau apa Aku tau kalau mama minta kamu Untuk menikah dengan Siapa nama Pempaan itu Riri Dan mama gak mau kita bersama lagi Iya Dan kau pikir aku setuju Tidak 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 Dokter tadi udah cerita sama Mama Pak, Bu Kisya sakit lah dimana? Kisya sakit lah Kamu kenapa? Aku beneran aku gak apa-apa Ma, kata dokter kenapa? Gak apa-apa, Fisya ini kan dua kali keguguran Jadi wajar kalau dirahimnya itu ada luka Tapi tenang aja, satu dua hari juga Fisya udah bisa pulang Alhamdulillah Kisya untuk membuka pintu surga Maka isikan aku untuk menangis Wenny? Sayang kamu disini sih, kamu masih rahat dong Mas kamu kenapa ngomorin aku sih, Wen? Fisya Kamu yang pergi Jakarta gak bilang-bilang Tau gitu tak jemput Udah, wes wes aku itu udah dateng dari tadi malam Udah gak apa-apa Saya ngobrol sama duduk aja ya Mau duduk gak? Mas ini, Wenny, belum ditawarin minum Tolong ya Gak suri Ya, bikinin minum Wen tidip dulu ya Iya Kamu badannya masih anget nih Iya sih Kok aku gak dikabarin kalo kamu sakit Astaga Astagfirullahaladzim Ayo Aku juga kaya Kekutusan yang bisa sampai sedauh itu Tapi gak kayak gini Mana mungkin aku ngelakuin semua ini Fisya Aku berani minta tolong Sama kamu Karena kamu sahabat aku Aku tahu Aku bisa percaya Sama kamu 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasihinté Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pada takdir, mengeri aku antar melawan nasib Sedangkan ku hanyalah manusia Namun demi engkau, namun demi cinta Demi janji pada mahal memberi cinta Aku relakan kau bersama dengan yang lain Dan sebelum kutat Terima nikahnya, Weni Bikisnya, Luntzip, Di mana senang kita Namun cinta kita Akan hidup walau negaku nanti membuangkut Biar kenaku menangis Mengalirkan deras Air mata ketulusan Air mata surga Bapak isya tambah banget Bapak isya itu membuktiin Kalau cinta yang telus itu benar-benar ada Terima kasih telah menonton 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 Hey Terima kasih telah menonton Sayang Eh kamu kenapa Saya yang cerita sama aku Aku ke kamar aja mas Aku ini suami kamu cerita sama aku Aku gak Apa yang kamu sembunyiin diri aku Enggak kasih tau aku Please Enggak ada apa-apa aku Aku gak ada apa-apa aku Aku gak ada apa-apa aku Aku masih tumi kamu jangan sembunyiin apa-apa Doktor tadi aku aku yang terima kasih telah menonton Doktor tadi udah cerita sama mama Aku jangan sembunyi aku yang sehingga aku yang terima kasih telah menonton Aku gak nyangka keputusannya bisa sampai sejauh itu Mungkin semua ini sudah takdir Nah sebenarnya Keluarga kita ada sedikit masalah Tapi Semuanya sudah ada Kau akan jauh lebih bahagia Kau akan penyelamat Masa Kau akan jauh lebih bahagia 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena Terima kasih Terima kasih Mas Ruang ini Aku akan jauh lebih bahagia Terima kasih 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 Terima kasih